Belum bisa terima kenyataan mantan istri akan menikah lagi seorang pria di Mojokerto, Jawa Timur sengaja menabrak calon suami sang mantan. Korban dan pelaku sama-sama terluka parah. Inilah mobil yang menabrak satu motor di sebuah salon di desa Kembar Ringgit, Kejambatan Pungging, Kemupatan Mojokerto, Jawa Timur. Ini bukan kecelakaan lulintas biasa, melainkan ada drama di balik tabrakan yang membuat dua orang terluka ini. Pengembuni mobil Anding Bagus Mega Prasetyo merupakan mantan suami dari pemilik salon yakni Nuril Afinda Putri. Sementara pemotor yang ditabrak adalah Tampi, calon suami Nuril. Saksi mata mengatakan Anding sengaja menabrak Tampi yang sedang menunggu Nuril dengan duduk di atas motornya. Usai menabrak Tampi dan tembok salon, Anding yang mengamuk juga mengukli kaca salon hingga pecah dan tangannya terluka. Terus kalau tangan yang berdarah itu kena apa, Pak? Mukuli kaca itu. Mukuli kaca itu ya? Itu pemilik salon itu apa gimana? Ya itu korang, katanya yang satu ini anu, Bojogu. Yang ini itu jari Bojogu. Jadi mau ngerawat, dia ini sama-sama ngikutin. Jadi orang laki-laki dua itu mengakui kalau itu istrinya yang punya salon itu. Akibat tabrakan ini, Anding dan Tampi terluka dan sempat dilarikan ke rumah sakit sumber gelagah. Namun karena tidak parah, keduanya sudah diperbolehkan pulang. Sementara itu dari hasil pemeriksaan Polres Mojokerto, Anding sengaja menabrak Tampi, lantaran cemburu buta mengetahui Tampi akan menikahi mantan istrinya. Masuk Bidana, masuk Bidana. Pelaku sudah kami amankan, sudah kami melakukan proses supaya dia mempertanggalkan perbuatan. Jadi pelaku ini tunggal ya? Pelaku tunggal ya. Pelakunya tunggal, motifnya motif hati atau cemburu. Dari kejadian ini, polisi menyita barang bukti motor korban, mobil pelaku, dan rekaman kejadian. Sedangkan Anding, keduanya sudah ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan di Polres Mojokerto. Dirinya terancam hukuman di atas lima tahun penjara. Polisi akhirnya menetapkan pasangan suami istri penimbun minyak goreng di kota Serang, Banten sebagai tersangka. Mereka kedapatan menimbun 9.600 kemasan minyak goreng demi keuntungan pribadi. Setelah pemeriksaan maraton terhadap lima orang yang diduga terlibat dalam aksi penimbunan minyak goreng di perumahan Bukit Serang Damai, kecamatan Walantaka, kota Serang, Banten. Polisi akhirnya menetapkan pasut riaha dan RS sebagai tersangka. Mereka terbukti menimbun 9.600 kemasan minyak goreng demi keuntungan pribadi. Modus pelaku adalah mengumpulkan minyak goreng hasil dari keliling wilayah kota Serang, lalu dikumpulkan, kemudian dijual kembali ke wilayah Jakarta. Terima kasih telah menonton!